Perayawan Lembah Wilis Jelit 39. Tiga orang sakti itu mendengarkan dengan melongo. Hampir mereka tidak percaya bahwa yang bicara di depan mereka itu adalah seorang pemuda berusia 20-an tahun. Andika telah kesiku, terkutuk, kalau memisah-misahkan tiga sifat itu dan hanya menjadi penyembah Sang Batara Siwa saja, atau Sang Batari Durgo yang hanya menjadi pelengkap dan pembantu, maupun juga Sang Batara Kolo yang membantu tugas Batara Siwa. Di dunia ini, tidak mungkin hanya sifat pembinasa saja yang berkuasa, juga akan pincang kalau hanya sifat pencipta saja, atau sifat pemelihara saja. Harus ada ketiganya, maka disebut Trimurti, Tritunggal, tiga sifat dari satu kek UASA AN Maha Sempurna yang saling bantu, saling mengisi. Demikianlah, wahai Andika bertiga orang-orang yang telah mempergunakan sebagian besar umur Andika untuk memipelajari ilmu, janganlah sia-siakan hidup kalian dengan penyelewengan daripada wajib hidup, tiga orang sakti itu melongo dan tertegundukkan untuk taat, sama sekali tidak, hanya terheran saja. Kini, setelah pemuda itu selesai bicara, bangkitlah kemarahan di hati mereka, terutama sekali ini Dewi Nilamanik dan Kikolohangkoro. Mereka berdua adalah kepala agama, seorang yang ahli dalam agama yang dianudnya, kini mereka dikuliahi seorang bocah tentang agama. Hal ini mereka terima sebagai penghinaan dan kesombongan si pemuda. Bocah sombong, katakan siapa gurumu. Gurumu tentulah musuh besar dari kami, atau musuh besar Sengwasi Bagaspati Bentakni Dewi Nilamanik. Bagus setah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Heran ketiga orang itu melihat sikap yang demikian tenangnya, sama sekali tidak membayangkan kemarahan niopun permusuhan, lunak dan lembut penuh kesabaran klan pengertian. Guru manakah yang lebih besar daripada yang maha kuasa? Kalau yang maha kuasa dapat diumpamakan apinya matahari, di dalam diri setiap orang manusia terdapat setitik bunga api. Kalau dapat diumpamakan air samudera, di dalam diri setiap orang manusia terdapat setetes airnya. Segala pengetahuan telah berada di dalam diri manusia yang tak pernah terpisah dari gurunya, yang tak pernah ditinggirkan. Yang maha kuasa tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap orang manusia, hanya si manusialah yang terlalu sering meninggalkannya. Guru yang berwujud manusia hanyalah sebagai petunjuk dan penggali sehingga si manusia menemukan kembali pengertian yang terpendam di dalam dirinya, tertutup oleh sampah-sampah nafsu. Guru ku yang berwujud manusia sama dengan aku, tidak pernah mempunyai musuh dan tidak akan mempunyai musuh karena sudah terbebas daripada nafsu membenci. Benci menimbulkan dendam, dan dendam menimbulkan permusuhan. Tanpa benci berarti tidak akan punya miasuh, namun dia sendiri tidak pernah mempunyai musuh. Kalau Andika bertiga menganggap aku ini musuh, itu adalah kerugian bagi Andika sendiri, akan tetapi aku tidak menganggap Andika bertiga ini musuh karena aku tidak membenci siapa-siapa, babo-babo. Lidahmu lemas seperti lidah ular, engkau pandai bicara, orang muda. Hendakku lihat apakah kesaktianmu juga sehebat bicaramu sambil mementak keras, tongkat ular di tangan Cikelwi Sangkoro sudah meluncur ke depan, menusuk ke dada pemuda itu. Serangan ini diikuti oleh kebutan di tangan Nidewi Nilamanik yang mengeluarkan suara meledak keras, dan dibarengi pula oleh tusukan nenggala di tangan Kikolo Hangkoro. Hebat bukan main serangan berbareng yang dilakukan tiga orang sakti itu, datangnya dari tiga jurusan dan memiliki keampuhan masing-masing. Akan tetapi bagus setah bersikap tenang saja, kemudian secara tiba-tiba tubuhnya lenyap seolah-olah di telah bumi sehingga tongkat di tangan Cikelwi Sangkoro hampir bertemu dengan nenggala Kikolo Hangkoro sendiri. Ketiganya terkejut sekal dan dengan hati ngeri menduga bahwa pemuda aneh itu memiliki kesaktian menghilang dari depan mati mereka. Benarkah bagus setah pandai menghilang? Sesungguhnya tidaklah demikian. Pemuda sakti itu tidak menghilang, melainkan menggunakan ajik kesaktian meringankan tubuh yang amat tinggi tingkatnya sehingga tubuhnya dapat berkelebat mengelak secara demikian cepatnya dan karena gerakannya jauh melampaui ketiga orang lawannya, sehingga mereka bertiga itu tidak dapat mengikuti gerakannya dengan pandang mata. Tubuh bagus setah berkelebat cepat menghindarkan diri dari serangan lawan lalu melesat keluar kepungan dan pergi melarikan diri dari tempat itu menyusul dua pasang orang muda yang telah lebih dulu melarikan diri. Tega orang sakti itu akhirnya sadar akan hal ini dan benar saja, ketika memandang, bayangan pemuda itu telah pergi agak jauh dari tempat itu. Bocah keparat, hendak lari kemana kau bentaki kolohang koro yang cepat melontarkan nenggalanya ke arah bagus setah. Juga ceklwi sang koro mengayun tongkat tularnya dan melontar kari tongkat itu menyusul nenggala ke arah tubuh bagus setah lontaran nenggala dan tongkat ini tak boleh dipandang rendah karena tenaga lontarannya sedemikian kuatnya membuat kedua macam senjata itu meluncur lebih cepat daripada luncuran anak panah terlepas dari busurnya. Bagus setah mendengar angin luncuran dua bus senjata pusaka ampuh itu, dan ia hanya menoleh tanpa menghentikan langkahnya, mengangkat tangan kanannya menyempok kedua senjata itu berturut-turut sehingga nenggala dan tongkat itu runtuh ke atas tanah. Kemudian pemuda ini berlari terus dan sebentar saja lenyap dari pandangan matuk ketiga orang lawannya. Ki kolohang koro dan ceklwi sang koro dengan hati penasaran berlari dan mengambil senjata mereka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat bahwa ujung nenggala dan tongkat tular itu telah wancur. Terpaksa mereka lalu memimpin para pengawal untuk terus melakukan pengejaran, namun pekerjaan ini dilakukan dengan setengah hati karena mereka bertiga kehilangan kepercayaan kepada kekuatan sendiri setelah bertemu dengan Bagus Setah, pemuda yang memiliki kesaktian yang tidak lumrah itu. Malah ceklwi sang koro tidak ikut melakukan pengejaran yang ia tahu akan sia-sia itu, melainkan ia tergesa-gesa pergi menghadap gurunya, Sengwasi Bagaspati untuk memberi laporan tentang munculnya Bagus Setah yang memiliki kesaktian luar biasa itu. Pangeran Panji Sigit, Joko Pramono, Setia Ningsih, dan Puspor ini cepat maju menyambut kedatangan Bagus Setah yang melangkah perlahan akan tetapi tidak lama telah dapat mengejar dan menyusul dua pasang orang muda itu, dan serta merta dua pasang orang muda itu menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya. Tanpa bantuan paduka yang sakti mandraguna, kami berempat tentu tewas. Kami amat bersyukur dan berterima kasih. Namun ucapan Setia Ningsih ini diputus oleh ucapan halus Bagus Setah, harapankah berempat bangun dan kalau perlu bersyukur dan berterima kasih, berterima kasihlah kepada yang widiwisesa karena hanya dengan kehendaknya sajalah kita semua masih hidup di saat ini. Dan harap jangan menyembah saya, terutama sekali kedua bibi, karena sesungguhnya sayalah yang harus berlutut menyembah ke hadapan bibi berdua, setelah tadi mengangkat bangun empat orang itu, kini Bagus Setah yang menjatuhkan diri berlutut dan menyembah dua orang wanita itu. Ah, Raden, bagaimana mungkin kami dapat menerima penghormatanmu yang tak pada tempatnya ini puspor ini cepat berseru saking kagetnya. Biarpun pria ini masih amat muda, lebih muda daripadanya, akan tetapi betapa mungkin pemuda Sakti Mandraguna yang telah menyelamatkan nyawa mereka, bahkan lebih daripada itu, telah menyelamatkan mereka daripada ancaman bahaya penghinaan yang lebih hebat mengerikan daripada maut sendiri, kini menyembahnya? Bibi Setia Ningsih dan bibi puspor ini, harap suka pandang baik-baik kepada hamba. Tidakkah bibi berdua dapat mengenal keponakanmu lagi? Setia Ningsih dan puspor ini terkejut, memandang wajah tampan yang terangkat itu dengan seksama, kemudian keduanya menjerit, Bagus Setah tanda seru Setia Ningsih dan puspor ini menubruk dan merangkul Bagus Setah sambil menangis. Aduh hai! Bagus Setah, kemana saja engkau pergi selama ini Setia Ningsih terisak-isak dengan muka bersandar pundak Bagus Setah. Semenjak engkau pergi, banyak sekali hal telah terjadi. Setah, anak nakal tanda seru. Mengapa engkau menghilang sekian lamanya? Kemana saja engkau pergi? Ayuh, sekarang eyang-eyangmu. Puspor ini sukar melanjutkan kata-katanya karena lehernya tercekik oleh keharuan. Ia hanya dapat merangkul dan menciumi rambut kepala keponakannya itu. Kalau kedua wanita itu menangis dan menumpahkan rasa haru, adalah pangeran Panji Sigit dan Joko Pramono yang berdiri bengong. Tentu saja mereka sudah seringkali mendengar dari Setia Ningsih dan puspor ini tentang Bagus Setah, putra Tejolaksono yang pergi di bawah orang sakti semenjak berusia 10 tahun. Kini ternyata anak itu telah menjadi seorang pemuda yang amat sakti, dan yang kini hanya tersenyum-senyum dengan wajah sama sekali tidak dipengaruhi tangis kedua orang bibinya yang mengguguk mengharukan. Syukur engkau datang menolong, Bagus Setah. Kalau tidak, bagaimana akan jadinya dengan nasib kedua bibimu tanda seru Setia Ningsih berkata lagi, suaranya terputus-putus, Anakku Setah. Engkau telah menjadi seorang sakti, mari bantu kami menghancurkan yang mencengkeram dan menguasai jenggala puspor ini berseru, mengepal tinju karena bangkit kemarahannya teringat kepada suminten dan kaki tangannya. Setelah membiarkan kedua bibinya itu menumpahkan rasa terharu mereke sejenak, akhirnya Bagus Setah yang tersenyum penuh pengertian itu lalu memegang tangan kedua orang bibinya, bangkit berdiri dap berkata, Harap bibi berdua tenangkan hati dan mari kita bicara tentang jenggala dan pengalaman-pengalaman bibi sehingga menjadi tawanan di sana. Sebelumnya harap bibi perkenalkan kedua paman yang gagah perkasain, Bagus Setah, dia adalah pamanmu pangeran Panji Sigit, suamiku. Dan dia itu Dimas Joko Pramono, kakak seperguruan bibimu puspor ini, setia ningsih memperkenalkan. Bagus Setah maju memberhormat. Girang sekali hati saya dapat berjumpa dengan paman pangeran Panji Sigit dan paman Joko Pramono. Saya Bagus Setah mengaturkan sebah dan hormat. Sejenak kedua orang pria perkasa itu tertegun menyaksikan sikap penuh hormat dari pemuda remaja itu. Hati mereka menjadi makin kagum akan kerendahan hati Bagus Setah dan kehalusan tutur sapa dan sikapnya, sama sekali tidak tampak kebanggaan dan kesombongannya akan kesaktian luar biasa yang dimilikinya. Tersipu-sipu mereka lalu menjawab, Ah, sudah lama aku mendengar akan dirimu dari bibimu setia ningsih, bagus. Dan amatlah bahagia hatiku kini bertemu dan melihat bahwa keponakan istriku adalah seorang yang memiliki kesaktian, Adapun Joko Pramono yang sejak tadi memandang Bagus Setah seperti termenung kini berkata, Andika Bagus Setah, seorang pemuda sakti yang akan muncul, Ah, puspor ini. Kini mengertilah aku. Yang dimaksudkan oleh yang guru resi mahasapati bukan lain orang adalah Bagus Setah sendiri, ah, benar. Tidak salah lagi. Girang sekali hatiku kalau yang akan kubantu adalah keponakan sendiri, Dari kedua orang bibinya itu Bagus Setah mendengar akan segala peristiwa yang menimpa keluarga di selo penangkep, Mendengar bahwa ayah bundanya kini telah berada di kota Raja Panjalu, Ayahnya menjabat pangkat patih muda. Kemudian ia mendengar penuturan kedua pasang orang muda itu tentang keadaan di Jenggala Dan tentang usaha pangeran Dharma Kusumo dan Kipatih Tejolaksono yang mulai mengadakan penyelidikan ke Jenggala. Setelah semua peristiwa didengarnya secara singkat namun jelas, Bagus Setah menghela nafas panjang lalu berkata, Aku merasa girang sekali bahwa kedua bibi dan paman telah berusaha untuk menolong Jenggala. Terutama sekali bagi paman pangeran, memang sudahlah menjadi kewajiban setiap orang kawula untuk membela negaranya. Akan tetapi, urusan di Jenggala ternyata bukanlah urusan kecil dan menyangkut pencampuran tangan negeri-negeri Sriwijaya dan Chola. Oleh karena itu, seyogianya kalau kita lebih dahulu menghadap ke Panjalu memberi laporan dan sudah tiba saatnya pula aku harus menghadapkan Jeng Rama LBU, demikianlah, lima orang muda itu lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Panjalu untuk melaporkan segala peristiwa yang mereka alami di Jenggala. Akan tetapi, ketika mereka tiba di tapal batas kedua kerajaan itu, tiba-tiba perjalanan mereka terhadang oleh seorang laki-laki setengah tua yang menggeletak melintang di tengah jalan, masih bergerak-gerak di samping belasan buah mayat orang yang berserakan di tempat itu. Kalau tak salah, prajurit-prajurit Panjalu tanda seru-seru setia ningsih dan mereka segera menghampiri prajurit setengah tua yang belum tewas itu. Karena mereka semua maklum akan kesaktian bagus seta yang luar biasa, maka otomatis empat orang muda itu menganggap pemuda remaja itu sebagai pemimpin mereka, maka kini bagus seta pula yang berlutut memeriksa tubuh prajurit yang terluka itu. Lukanya parah sekali, tak mungkin dapat ditolong dan patut dikagumi daya tahan prajurit itu sehingga masih dapat mempertahankan hidupnya. Kiranya prajurit itu memang mempergunakan seluruh kekuatan berdasarkan kesetiaannya untuk menunda kematiannya agar dapat menyampaikan berita kepada orang yang lewat. Dapat dibayangkan betapa girang hatinya melihat bahwa yang lewat adalah lima orang muda yang diantaranya terdapat pangeran Panji Sigit dan istrinya yang sudah ia kenal ketika pangeran itu datang ke Panjalu, Tolong, Lekas, Gusti Patih Tejolaksono dan kedua istri beliau, tertawan di bawah ke gunung itu, habislah kekuatan prajurit itu dan tubuhnya lemas, nyawanya terbang meninggalkan raganya. Setia Ningsih, Pusporini, pangeran Panji Sigit, dan Joko Pramono terkejut bukan main mendengar ucapan terakhir prajurit itu. Betapa mungkin hal itu terjadi? Ki Patih Tejolaksono adalah seorang yang sakti mandraguna, apalagi di situ terdapat dua orang istrinya yang berarti bahwa Endang Pati Broto juga hadir, sedangkan Ayu Chandra bukanlah seorang lemah pula. Bagaimana dapat ditawan orang dan siapakah penawannya? Memang sungguh mengherankan dan meragukan pesan dalam ucapan terakhir prajurit Panjalu itu. Kalau memang benar yang memimpin para prajurit yang kini rebah malang melintang dalam keadaan tak berfernyawa lagi adalah Ki Patih Tejolaksono, Endang Pati Broto, dan Ayu Chandra, bagaimana mereka itu dapat dikalahkan dan ditawan orang? Untuk mengetahui hal yang tak dapat terjawab oleh dua pasang orang muda itu, baiklah kita mengikuti sebentar apa yang telah terjadi di tempat itu pada pagi hari tadi. Sebelum Ki Wiraman dan Widawati dengan nekat menyerbu ke penjara Istana Jenggala untuk menolong dua pasang orang muda yang tertawan, Ki Wiraman telah mengirim pembantunya ke Panjalu untuk memberi kabar tentang penangkapan empat orang muda itu kepada Ki Patih Tejolaksono karena dia maklum bahwa kalau dia dan Widawati gagal, satu-satunya orang yang boleh diharapkan akan dapat menyelamatkan empat orang muda itu adalah Ki Patih muda di Panjalu yang sakti itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Ki Patih Tejolaksono ketika mendengar berita itu. Setia Ningsih dan Pusporini ditangkap dan dipenjara di Jenggala. Juga Pangeran Panji Sigit dan Joko Pramono. Segera Tejolaksono menghadap Pangeran Darmokusumo untuk melaporkan hal itu, kemudian Tejolaksono mohon perkenan dari Seng Prabu dan dari Pangeran Darmokusumo untuk pergi sendiri turun tangan ke Jenggala, selain untuk menolong mereka yang tertawan, juga sekalian menanggulangi kekacauan di sana. Permohonannya diperkenankan, maka berangkatlah Tejolaksono disertai Endang Pati Broto dan Ayu Chandra. Kedua orang istrinya ini tidak mau ditinggal, apalagi Endang Pati Broto yang sudah marah-marah mendengar betapa setia Ningsih adik kandungnya itu ditangkap. Sedikit banyak Seng Prabu di Jenggala pernah menerima bantuan-bantuanku, dan juga bantuanmu, apalagi kalau diingat bahwa Suminten itu ternyata adalah bekas abdi dalamku. Kalau aku yang datang meminta, kiranya mereka itu akan segera dibebaskan, demikian kata Endang Pati Broto. Kalau tidak, hem-hem-hem, Jenggala akan kuratakan dengan bumi Tejolaksono tersenyum dan memandang wajah Endang Pati Broto dengan sinar metu berseri dan kagum istrinya kedua ini tak pernah menjadi tua, masih selalu penuh semangat seperti di waktu masih menjadi perawan yang ganas dan liar. Aku kira tidak perlu kita menggunakan kekerasan. Apapun yang telah kedengar beritanya, aku tak percaya bahwa Gusti Sinuun di Jenggala sampai demikian tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuasaan lagi di sana. Sebaiknya kita buktikan sendiri, Ayu Chandra menggerakkan alisnya. Betapapun juga, kita harus selalu waspada dan hati-hati. Peristiwa yang melanda Jenggala bukanlah hal yang wajar, melainkan ada rahasia dibalik semua itu. Lupakah kakanda akan perjumpaan kita dengan dua orang kakek amat sakti di puncak gunung ketika kita mencari Bagus setat Tejolaksono mengangguk dan diam-diam ia harus membenarkan pendapat istrinya ini. Wasi Bagaspati dan Miku Janapati adalah dua orang pendekta yang amat sakti, dan kalau betul seperti yang pernah disindirkan oleh Kitung Gualjiwa, dan kedua orang pendekta itu mencampuri urusan kekacauan di Jenggala, maka dia bersama dua orang istrinya harus berhati-hati sekali. Engkau benar, Adinda Ayu Chandra. Kita harus berhati-hati sekali. Aku akan membawa 15 orang pengawal pilihan untuk melayani keperluan kita dalam perjalanan. Di sana aku akan menghadap secara resmi kepada Seng Prabu dan langsung mengajukan permohonan untuk kebebasan mereka. Rombongan Tejolaksono melakukan perjalanan cepat sekali siang malam tanpa berhenti, bertukar kuda di dalam perjalanan. Pada keesokan harinya ketika rombongan ini memasuki tapal batas Jenggala, tiba-tiba dalam sebuah hutan mereka dihadang oleh puluhan orang laki dan perempuan yang kesemuanya memegang senjata, dan para penghadang itu dipimpin oleh seorang wanita cantik yang memegang pedang. Ketika Tejolaksono melihat wanita ini dan mengenalnya sebagai sariunisi penyembah batari Durgo, anak buah juga kekasih wasi bagaspati, tahulah dia bahwa pihak musuh sudah mulai turun tangan. Maka ia berbisik di dekat telingan kedua istrinya. Dia sariuni yang telah kuceritakan kepada kalian. Kita basmi saja mereka karena mereka pun merupakan sebagian daripada akar-akar pohon kekacauan di Jenggala. Setelah berbisik demikian, Tejolaksono memberi aba-aba kepada 15 orang pengawal untuk menerjang maju. Para pengawal maklum bahwa kalau Kipatih sering tak memberi perintah menyerang tanpa bertanya, tentu Kipatih mempunyai alasan kuat dan mereka yakin bahwa rombongan orang-orang laki perempuan dan bercampur aduk merupakan barisan liar ini pastilah golongan musuh. Mereka pun lalu menerjang maju, melarikan kudanya menyerbu di antara puluhan orang lawan yang juga sudah berteriak-teriak dan menyerang dalam sambutan mereka terhadap terjangan prajurit-prajurit Panjalu. Sariwuni perempuan jahat, kebetulan sekali Andika muncul menyerahkan nyawa bentak Tejolaksono Samlil menudingkan telunjuknya ke arah wanita itu yang tersenyum mengejek dengan gerakan mulut genit sekali. Hehehe, Tejolaksono, engkau masih hidup kan? Aku memang sengaja menantimu di sini untuk menangkapmu setan alas, mampuslah kamu. Tiba-tiba Endang Pati Broto melayang dari atas kudanya dan langsung tubuhnya meluncur dan menyambar ke arah Sariwuni bagaikan seekor burung elang menyambar anak ayam. Sariwuni terkejut sekali dan cepat menggerakkan pedangnya membacok tubuh lawan yang menyambar seperti burung itu. Krek! Akalih tanda seru Sariwuni terpental ke belakang sampai 3 meter dan pedangnya sudah patah-patah ketika bertemu dengan jari tangan Endang Pati Broto. Sariwuni memandang terbelalak dan berkata tertegun, inikah Endang Pati Broto sudah lama dia mendengar akan kehebatan seorang wanita bernama Endang Pati Broto dan karena akhir-akhir ini dia mendengar berita bahwa Endang Pati Broto telah menjadi istri Tejolaksono, kini menyaksikan terjangan yang ganas dan dasyat itu, mudah saja dia menduga. Benar dugaanmu. Akulah Endang Pati Broto yang datang untuk menghancurkan kepalamu yang hanya terisi hawa busuk itu. Nah, rasakan pukulan ini Endang Pati Broto tidak mau memberi kesempatan lagi kepada lawan yang kini sudah bertangan kosong, lalu menerjang maju dengan gerakan bayu tantra yang membuat tubuhnya menjadi gesit dan ringan, sambil memukul dengan ajik pukulan wisang nolo. Sariwuni menjadi gentar, akan tetapi ia pun tidak mau menyerah mentah-mentah begitu saja. Begitu ia menggerakkan tangan dan memekik, berubahlah warna tangannya menjadi hitam sampai ke kukunya dan kedua lengannya mengeluarkan bunyi berkerotokan. Itulah pengerahan ajinya yang sangat keji dan kotor, yaitu Ajiwi Sekenaka yang ia pelajari dari wasi bagas pati sebagai hadiah atas jasa-jasanya, terutama sekali dalam melayani nafsu seng wasi. Beres kembali tangan Endang Pati Broto tertangkis oleh lengan yang mengandung hawa beracun, bahkan kuku-kuku tangan Sariwuni dalam tangkisan itu telah mencengkeram lengan Endang Pati Broto yang berkulit halus putih. Akan tetapi akibatnya, tubuh Sariwuni terbanting ke kiri dan perempuan ini bergulingan sambil mengeluarkan rintihan karena lengannya seperti terbakar api neraka ketika bertemu dengan lengan Endang Pati Broto yang mengandung hawa wisarik nolo. Sementara itu, Tejo Laksono dan Ayu Chandra juga tidak tinggal diam melihat 15 orang pengawal mereka bertempur dikeroyok oleh 30 orang lebih gerombolan musuh. Ki Pati dan istrinya sudah membedal kuda mereka maju memasuki gelanggang pertempuran dan sebentar saja, beberapa orang pengeroyok sudah roboh oleh tendangan-tendangan kaki Tejo Laksono dan ayunan pedang Ayu Chandra setelah dia merampas pedang dari tangan seorang pengeroyok. Dengan majunya suami istri perkasa ini, biarpun pihak lawan dua kali lebih besar jumlahnya, tetap saja mereka menjadi kocar kacir dan panik. Sepak terjang suami istri itu, terutama Seng Patih, terlalu hebat dan kuat bagi mereka seperti terjangan angin badai. Endang Pati Broto yang melihat betapa Sariwuni sudah terluka, mengambil keputusan untuk menghabisi saja nyawa lawan itu, maka tubuhnya kembali mencelat ke depan dan kakinya bergerak menendang ke arah kepala Sariwuni untuk memberi pukulan maut terakhir. Des tanda seru kini tubuh Endang Pati Broto yang terpental ke belakang dan kakinya terasa nyari hampir lumpuh. Kiranya tendangan tadi telah ditangkis oleh sebuah lengan tangan berbulu yang kulitnya kemarahan. Endang Pati Broto cepat berdiri tegak memandang penuh perhatian. Orang yang menolong Sariwuni itu adalah seorang kakek tinggi kurus bermuka merah sekali, rambutnya panjang putih terurai dan pakaiannya terbuat dari kain berwarna merah darah. Hoa ha 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 ha. Inikah puteri yang bernama Endang Pati Broto, murid dari Dibio Mamangkoro, buruk tanda seru kakek itu lalu memegang lengan tangan Sariwuni yang terluka dan sekali menggosoknya dengan telapak tangan kiri, sembuhlah dan lenyaplah rasa panas. Wuni cah Ayu, lenganmu tidak apa-apa, sekarang lebih baik kau membantu anak buahmu itu yang terdesak, kata kakek itu lalu menggunakan tangannya merabat pinggul Sariwuni, membelai dan mendorongnya. Sariwuni terkekeh genit lalu berlari untuk membantu anak buahnya yang kocar kacir. Kakanda, lihat siapa itu. Tiba-tiba Ayu Chandra berbisik dengan suara menggetar. Tejolak Sono cepat menoleh dan terkejutlah ia ketika melihat pendekta berjubah merah itu yang bukan lain adalah wasi bagas pati. Ah, Endang Pati Broto terancam bahaya. Mari kita bantu Tanda Seru ia lalu meloncat turun dari kudanya, diikuti Ayu Chandra, merobohkan dua orang pengeroyok lalu berlari menghampiri Endang Pati Broto yang masih berdiri tegak di depan wasi bagas pati. Tejolak Sono kini berdiri di sebelah kanan Endang Pati Broto sedangkan Ayu Chandra berdiri di sebelah kanannya. Wasi bagas pati. Kiranya Andika yang menghadang perjalanan kami ke Jenggala, kata Tejolak Sono. Ada maksud apakah menghadang perjalanan kami? Hahaha, Andika Tejolak Sono, dahulu Adi Pati selo penangkep dan sekarang kabarnya menjadi patih muda di Panjalu, bukan? Sebagai patih di Panjalu, mau apa gentayangan dan berkeliaran di daerah Jenggala? Andika melanggar tapal batas, harus ditangkap. Hahaha, hawasi bagas pati. Sejak kapan Andika menjadi penjaga tapal batas Tejolak Sono berseru keras? Kakang Mas, perlu apa banyak bicara dengan raksasa tua bangka ini? Hantam saja Endang Pati Broto sudah menerjang maju lagi, kini gerakannya hati-hati sekali karena ia makium bahwa yang ia hadapi adalah lawan yang benar-benar amat sakti. Ia menerjang sambil mengerahkan Aji Bayu Tantra agar tubuhnya menjadi ringan dan gerakannya menjadi cepat, dan ia mengerahkan ajinya Petit Nogo untuk menampar ke arah dada Sengwasi Bagas Pati. Keras sekali tamparan tangan itu, namun kakek bermuka merah itu hanya tertawa-tawa, sama sekali tidak mengelak dan menerima tamparan Aji Petit Nogo dengan dadanya yang bidang. Plak Endang Pati Broto merasa betapa jari-jari tangannya bertemu dengan getaran hawa yang kuat, yang melumpuhkan Ajinya Petit Nogo dan pada detik berikutnya ia berseru keras sambil melesat pergi karena hampir saja pundaknya kena dicengkeram oleh tangan Wasi Bagas Pati yang sengaja menerima pukulan sambil berusaha menangkap Endang Pati Broto. Tejo Laksono juga kaget menyaksikan betapa pukulan Endang Pati Broto sedemikian ampuhnya sehingga jarang sekali ada tokoh yang akan mampu menerima pukulan Petit Nogo kini ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap Wasi Bagas Pati, cepat melambung tinggi dan menerjang dari atas. Ia mengerahkan Aji Keringanan Tubuh Bayu Sakti dan dari atas ia menukik turun ke bawah dengan pukulan Bojro Dahono, mengarah ubun-ubun kepala Wati Bagas Pati. Pada saat yang hampir berbareng dengan serangan Tejo Laksono, kedua orang istrinya pun sudah menerjang maju. Ayu Chandra kini mencabut keris pusakanya dan menyerang dengan tusukan ke arah Wasi Bagas Pati, sedangkan Endang Pati Broto menggunakan Aji Pukulan Wisang Nolo, kini yang dipukul adalah tenggorokan lawan untuk mematahkan batang leharnya. Menghadapi tiga serangan yang mematikan ini, yang amat berbahaya kalau dilawan dengan kekebalan karena yang diserang adalah bagian-bagian paling lemah, Wasi Bagas Pati menjadi terkejut juga. Tadinya ia hendak menyambar lengan Tejo Laksono dan sekaligus menangkapnya, akan tetapi keris yang menuju matanya dan pukulan panas yang mengarah tenggorokannya bukanlah hal yang boleh dipandang rendah begitu saja. Terpaksa ia menangkis saja pukulan Tejo Laksono, menggeser kaki belakang dan miringkan tubuh menghindarkan serangan dua orang wanita sakti itu. Akan tetapi begitu ia terhindar dari serangan pertama, ketiga orang pengeroyuknya sudah menerjang lagi dengan serangan yang lebih hebat dan berbahaya. Tejo Laksono yang pernah bertanding dengan kakek sakti ini dilereng merapi di depan Ki Tunggal Jiwa dan hampir saja tewas, teringat akan nasihat Ki Tunggal Jiwa kemudian bahwa biarpun dalam hal ilmu kedikdayaan kakek ini tidaklah terlalu banyak selisihnya dengan tingkatnya seri diri, akan tetapi dalam hal kekuatan batin ia kalah jauh dan ia harus mempergunakan aji kesaktian. Triwi Kromo untuk menentang pengaruh mucijat yang keluar darat batin Seng Wasi Bagaspati. Kini Tejo Laksono mengeluarkan suara menggereng keras yang menggetarkan seisi hutan dan ia sudah mengerahkan aji kesaktian Triwi Kromo. Aji kesaktian ini dahulu dipelajari oleh Tejo Laksono dari mendiang Seng Prabu Wair Langga yang telah mengundurkah diri menjadi pertapa dengan sebutan Seng Resi Jentayu A.Y.A.U. Seng Bagawan Jati Nendra. Aji ini mendatangkan wibawa yang amat hebat dan sekiranya lawan yang menghadapinya bukan. Wasi Bagaspati tentu telah luluh dan lemah segala natsu perlawanannya. Tejo Laksono kini menerjang maju dan menyerang bawah pepusar lawan dengan gerakan silat kukilo sakti. Ada pun endang pati broto yang maklum pula akan kehebatan lawan, berturut-turut tecepat kilat melepaskan tujuh batang panah tangah beracun yang diluncurkah ke arah tujuh bagian lemah dari tubuh Wasi Bagaspati, kemudian ia mengeluarkan pekeksar Dulobairowo dan menghantam dari belakang mengarah tengkuk. Ayu Chandra bukan seorang lemah dan dia telah mewarisi segala ilmu dan aji kesaktian dari ayahnya, Ki Adi Broto, seorang tokoh warok ponorogo aliran putih, dan di samping itu, telah banyak pula ia mendapat bimbingan suaminya. Namun dalam menghadapi Wasi Bagaspati ini, Ayu Chandra maklum bahwa ilmu kepandainya masih terlalu rendah. Begitu ia melihat suaminya menyerahkan aji Triwikromo dan mendengar endang pati broto mengeluarkan pekeksar Dulobairowo yang membuat kedua kakinya sendiri sampai menggigil, Ayu Chandra lalu mundur dan menyaksikan pertandingan dasyat itu dari pinggir gelanggang pertandingan. Ketika ia menengok ke kiri, ke arah pertempuran antara para pengawal dan anak buah Sariwuni, ia terkejut sekali karena semua pengawal telah menggelep tak tewas, pertempuran telah terhenti, Sariwuni dan sisa pasukannya juga sedang menonton pertandingan dasyat antara Wasi Bagaspati yang dikeroyok dua oleh terjolak sono dan endang pati broto. Wasi Bagaspati juga terkejut bukan main ketika ia melihat pengaruh wibawa yang tiba-tiba mencuat keluar dan tubuh terjolak sono. Wibawa yang begitu kuatnya sehingga ketika ia memandangnya, jantungnya tergetar hebat dan isi dadanya terguncang. Cepat kakek sakti itu menggereng dan setelah ia dapat mengatasi wibawa Aji Triwikromo, lenyaplah guncangan hebat dalam dadanya. Cepat ia menggerakkan tangan menakis pukulan tejolak sono yang mengarah bawah pusar, dan sekali ini keduanya terdorong mundur. Pada saat itu terdengar bunyi berciutan nyaring sekali, yaitu saat meluncurnya tujuh batang panah tangan yang dilepas oleh hendang pati broto. Panah tangan yang merupakan anak panah kecil dan kero mempergunakannya adalah disambitkan dan disentil dengan jari tangan dengan dorongan tenaga sakti itu ujungnya sudah direnam racun. Kini dilepas dari jarak dekat oleh hendang pati broto, menuju ke arah tujuh bagian tubuh yang berbahaya. Cet, 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 tanda seru anak panah itu datangnya beruntun susul-menyusul. Yang dua pertama meluncur ke arah sepasang lutut kaki wasi baga spati dan dapat ditendang runtuh oleh kakek sakti itu. Panah ketiga dan keempat yang menyerang pusat dan ulu hati ia terima begitu saja dan dua batang anak panah itu runtuh, tak dapat membuat lecet sedikit pun tubuhnya yang dilindungi kekebalan. Anak panah kelima meluncur ke tenggorokan, sedangkan yang keenam dan ketujuh terbang meluncur ke arah sepasang matanya. Wasi baga spati menggereng marah, merendahkan kepala sehingga anak panah yang menusuk tenggorokannya kini menusuk mulutnya ia membuka mulut dan menangkap anak panah itu dengan bibirnya, sedangkan kedua tangannya menyambar dua batang anak panah yang tadi menyerang sepasang matanya. Pada saat itu, pukulan ke arah tengkuk yang dilakukan Endang Pati Broto yang memekikan Aji Sardulo Bairowo sudah tiba. Wasi baga spati secara tiba-tiba membanting tubuhnya ke kanan dan terus bergulingan di atas tanah. Gerakan ini membuat terjangan Endang Pati Broto gagal dan tiba-tiba tampak tiga sinar menyambar ke arah Endang Pati Broto, Tejolak Sono dan Ayu Chandra yang sedang berdiri menonton. Itulah tiga buah anak panah yang tadi terampas oleh wasi baga spati. Tejolak Sono dan Endang Pati Broto cepat menggunakan Aji Petit Nogo, memukul runtuh anak panah itu, sedangkan Ayu Chandra yang sama sekali tidak mengira akan diserang dengan anak panah, menjadi kaget dan hampir saja menjadi korban kalau ia tidak cepat-cepat meloncat ke belakang sampai terhuyung-huyung. Masih untung baginya bahwa anak panah yang dipakai menyerangnya adalah anak panah yang tadi digigit wasi baga spati dan dipergunakan menyerangnya dengan kero ditiupkan sehingga tenaga luncurannya tidaklah sehebat dua batang yang disambitkan kakek itu. Huah ha ha, kalian belum menyerah? Mau melihat kesaktian wasi baga spati? Hem, masih belum terlambat untuk menyerah menjadi tawananku, patih Tejolak Sono biarpun di mulut kakek ini mentertawakan, namun di dalam hatinya ia mendongkol dan penasaran sekali mengapa dia, seorang tokoh besar yang selamanya tak pernah terkalahkan, yang telah mengorbankan waktu dan ketekunan selama puluhan tahun untuk mengejar ilmu, yang kini menganggap bahwa Aji Kesaktianya akan dapat mengalahkan Dewa, sekarang melawan dua orang yang baginya merupakan tokoh-tokoh muda ini, dia selalu didesak dan belum dapat balas menyerang. Harus ia akui bahwa Tejolak Sono dan Endang Pati Broto merupakan sepasang lawan yang hebat sekali, karena mereka itu dapat bekerja sama dalam penyerangan-penyerangan yang dasyat. Ingin ia mengeluarkan jimat pusakanya, yaitu senjata cakra. Akan tetapi ia merasa sungkan kalau harus mempergunakan pusakanya itu hanya untuk menghadap dua orang lawan muda. Maka ia mengeluarkan gertakan karena kalau mereka ini suka menyerah, tidak perlu ia mengeluarkan Aji-Aji yang selama ini menjadi ilmu simpanan untuk dipergunakan melawan musuh yang seimbang. Seng Wasi Bagaspati, Andika mewakili negara asing yang hendak menjajah, yang berarti mewakili angkara murka, sedangkan kami berjuang untuk membela nusa bangsa yang berarti mewakili kebenaran. Mungkinkah kebenaran harus menyerah dan tunduk terhadap angkara murka? Tidak, Seng Wasi. Kami akan melawan terus karena yakin bahwa akhirnya kebenaranlah yang akan menang babo-babo, tidak mendengar kata-kata halusan dikai, terjolak sono. Nah, majulah, dan rasakan kesaktian Wasi Bagaspati pendetap palsu dukun lepus, siapa sudi mendengar obrolan muendang pati broto membentak sambil menghunus keris pusakanya. Tejolak sono juga sudah mengeluarkan keris begantoro dan kedua suami istri ini lalu menerjang maju dari depan, arah kanan-kiri. Tiba-tiba Wasi Bagaspati mengeluarkan pekek melengking dan kedua kakinya menggedruk, menjejak, tanah. Tanah seolah-olah tergetar hebat di bawah kaki endang pati broto dan tejolak sono, membuat mereka seperti lumpuh seketika dan tubuh mereka terguling. Wasi Bagaspati menubruk dengan kedua tangan mengirim pukulan ke arah kepala dua orang lawannya yang sudah roboh terguling. Des Des debu mengebul ketika tanah dihantam kedua tangan Wasi Bagaspati, sedangkan endang pati broto dan tejolak sono sudah melesat pergi mengelak karena begitu tubuh mereka terbanting, mereka memergunakan tangan menekan tanah dan meloncat. Tejolak sono dan endang pati broto terkejut. Mereka maklum bahwa ilmu yang dikeluarkan oleh Wasi Bagaspati itu adalah sejenis dengan aji-aji mereka Sardulo Bairowo dan Lirodometa, akan tetapi yang jauh lebih kuat karena memang kakek itu memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Selagi mereka berpikir bagaimana harus menghadapi ilmu yang dasyat itu, Wasi Bagaspati yang merasa penasaran karena serangannya gagal, kembali melompat dekat dan menjejak bumi sambil melengking seperti tadi. Tejolak sono dan endang pati broto yang sudah siap itu mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi tubuh, namun percuma karena kaki mereka tergetar hebat dan seketika mereka terguling lagi seperti tadi. Segumpal sinar hitam seperti asap menyambar ke arah tubuh Tejolak sono dan endang pati broto. Keduanya terkejut dan hendak mengelak, namun mereka roboh kembali karena gerakan mereka terhalang oleh sebuah jala hitam yang amat tipis namun yang mempunyai kekuatan melebih benang-benang baja. Mereka meronta-ronta, namun dengan gerakan tangannya Wasi Bagaspati yang tertawa-tawa itu membuat jala makin menyempit sehingga akhirnya Tejolak sono dan endang pati broto meringkuk dan terjepit menjadi satu tak mampu bergerak lagi. Pendeta keparat lepaskan mereka Ayu Chandra melompat ke depan dan menggunakan keris menyerang, akan tetapi dengan tangan kanan memegang ujung jala wasi Bagaspati mengangkat tangan kirinya, menyempok tangan Ayu Chandra yang memegang keris sehingga senjata itu terpental jauh dan sekali kakek itu mengibaskan tangan kirinya menyentuh pangkal telinga Ayu Chandra, istri patih Tejolak sono ini terbanting dalam keadaan pingsan. Wah ha ha, orang-orang muda kalau tidak dibunuh, kelak akan merepotkan saja kakek itu sudah mengangkat tangan kirinya ke atas dengan jari-jari terbuka dan membentuk cakar harimau, siap digerakan turun mencengkeram kepala dua orang tangkapannya yang sudah tak dapat memela diri itu. Kakanda wasi jangan bunuh mereka tiba-tiba Sariwuni meloncat maju dan berteriak mencegah. Memang lucu dan janggal kedengarannya kalau Sariwuni yang masih kelihatan cantik dan muda itu menyebut kakanda kepada wasi Bagaspati yang sudah tua renta, lebih seratus tahun usianya itu. Memang, wasi Bagaspati ini selain sakti mandraguna, juga mempunyai watak romantis sehingga setiap orang wanita yang menjadi pelayan nafsunya selalu diharuskan menyebutnya kakanda. Heh, mengapa kau berani mencegahku? Sariwuni wasi Bagaspati mengerutkan keningnya dan suaranya tergetar tak senang. Malam ini bulan purnama, dan mereka bertiga itu bukan orang-orang semelarangan sehingga akan menjadi korban yang amat berharga untuk Seng Dewi Batari. Sariwuni tersenyum manis dan kerlingnya menyambar ke arah Tejolaksono dalam jala itu. Sejenak wasi Bagaspati meragu, kemudian tertawa. Hahaha, engkau ini makin metuk keranjang saja, Sariwuni. Engkau ingin menikmati pria tampan ini sebelum dia dibunuh. Baiklah, membunuh mereka besok pagi juga belum terlambat hamba hanya mendapatkan seorang, akan tetapi bukankah kakak kandawasi mendapatkan dua orang? Jawab Sariwuni sambil melirik ke arah Hendang Pati Broto yang meringkuk seperti ikan di dalam jala dan tubuh Ayu Chandra yang masih rebah pingsan di atas rumput. Ucapan ini disambut tertawa bergelak oleh wasi Bagaspati. Sariwuni lalu mengatur anak buahnya untuk membawa teman-teman yang terluka dan yang tewas, kemudian mereka meninggalkan 15 buah mayat para pengawal Panjalu, tidak tahu bahwa seorang di antara mereka masih belum tewas sehingga dapat memberi tahu tentang tertawannya Tejolaksono dan dua orang istrinya yang dibawa ke puncak gunung yang tampak dari hutan itu. Pangeran Panji Sigit, Joko Pramono, Setia Ningsih, dan Puspor ini menjadi gelisah sekali setelah mendengar pesan prajurit itu. Hanya Bagus Setia yang tetap tenang, kemudian tanpa banyak bicara pemuda remaja ini ialu menggali lubang dan mengubur ke 15 sosok mayat para pengawal Panjalu itu. Melihat ini, tentu saja Joko Pramono, bahkan Pangeran Panji Sigit sendiri bergegas membantu, juga kedua orang bibi muda itu. Mereka terpaksa menekan perasaan gelisah mereka melihat sikap Bagus Setia yang tenang itu, dan mereka percaya penuh bahwa pemuda remaja itu akan dapat menanggulangi segala lawan dan mengatasi segala kesulitan. Malam itu tenang bulan dan kebetulan sekali angkasa bersih dan cerah, tidak tampak sedikit pun awan sehingga bulan tersenyum-senyum bebas menyenarkan cahayanya yang keemasan. Di puncak gunung kecil di luar hutan itu terjadilah pesta yang luar biasa. Puncak gunung ini merupakan tempat peristirahatan sementara dari Wasibagaspati yang ditemani oleh Sariwuni dan sejumlah anak buahnya sebanyak kurang lebih 50 orang. Atas permintaan Sariwuni, tiga orang tawanan itu, Tejolaksono, Endang Pati Broto dan Ayu Chandra, tidak dibunuh oleh Seng Wasibagaspati. Dengan ilmu kepandayanya, mudah saja bagi Wasibagaspati untuk membuat Tejolaksono dan Endang Pati Broto yang sudah tak dapat bergerak di dalam jala itu roboh pingsan, kemudian bersama Ayu Chandra yang juga sudah pingsan, mereka bertiga dibawa naik ke puncak pegunungan itu dan dalam keadaan pingsan itu mereka bertiga diberi minum secara paksa oleh Sariwuni. Minuman itu adalah minuman yang mengandung racun perampas ingatan dan mengandung daya rangsang yang amat luar biasa. Kemudian tiga orang yang masih pingsan itu direbahkan di atas panggung yang terbuat daripada kayu dan bambu. Biasanya, pesta pemujaan Batari Durgo ini dipimpin oleh Nidewi Nilamanik sebagai ketuanya, akan tetapi oleh karena Nidewi Nilamanik sedang berada di kota Raja Jenggala memenuhi panggilan kipatih warutama, maka pesta ini diwakili oleh Sariwuni. Minuman beracun yang dipergunakan Sariwuni itu pun adalah milik Nidewi Nilamanik. Selain Sariwuni, di situ terdapat tujuh orang wanita cantik yang kesemuanya adalah murid-murid Nidewi Nilamanik dan yang berada di situ untuk bertugas membantu Sariwuni dalam melayani wasi bagas pati. Ada pun yang lainnya, terdiri dari laki-laki dan wanita, hanyalah anak buah yang melakukan segala macam pekerjaan kasar melayani segenap kebutuhan dan keperluan sehari-hari, termasuk penjagaan dan kalau perlu bertempur menghadapi musuh. Setelah bulan mulai bersinar, pesta pemujaan Batari Durgo pun dimulailah. Sebuah arca Batari Durgo diletakkan di atas panggung dan di sebelah kanannya duduklah seng wasi bagas pati di atas sebuah kursi. Sariwuni dan tujuh orang wanita yang kesemuanya berpakaian tipis serba putih itu duduk bersimpuh di depan wasi bagas pati dan arca Batari Durgo. Karena tempat itu bukan menjadi pusat perkumpulan agama Batari Durgo, bukan sebuah Durgo Loka, Taman Batari Durgo, maka upacara pemujaan Batari Durgo di waktu bulan Purnama itu pun diadakan sederhana sekali, tidak seperti kalau Nidewi Nilamanik yang memimpinnya, lengkap dengan gamelan segala macam. Tidak ada gamelan di situ dan semua anak buah di situ setelah mempersiapkan pesta makanan sederhana untuk wasi bagas pati, Sariwuni dan tujuh orang murid Nidewi Nilamanik yang muda-muda dan cantik-cantik itu, lalu berdiri mengelilingi panggung menonton. Semenjak tali, pandang matel wasi bagas pati tertuju kepada tubuh Ayu Chandra dan endang pati broto yang rebah terlentang di atas panggung, di ujung kiri sedangkan di sudut kanan rebah tubuh tejolak sono. Mereka bertiga masih dalam keadaan pingsan, seperti tidur nyenyak. Kemudian kakek itu mengangkat tangan kiri ke atas, tanda bahwa pesta boleh dimulai. Melihat ini, Sariwuni memimpin tujuh orang wanita muda itu menyembah di depan kaki wasi bagas pati, kemudian menghampiri arca batari durgo dan menyembah, lalu bertelungkup hampir tiarap di depan arca itu sambil menyebar kembang setaman yang sudah disediakan di situ. Sariwuni lalu membakar dupa harum yang mengepulkan asap putih yang baunya semerbak memenuhi udara di sekeliling panggung. Setelah upacara penyembahan arca itu selesai, tujuh orang wanita itu dipimpin oleh Sariwuni lalu bangkit berdiri, dan mulailah mereka itu menari dengan iringan tepuk tangan mereka dan berkerincinya gelang-gelang yang dipasang pada kaki mereka. Tari-tarian itu biarpun hanya diiringi gamelan tepuk tangan dan berkerincinya gelang-gelang kaki, namun teratur dan amat indah, sungguh pun gerakannya mengandung sifat-sifat yang merangsang berahi dengan gerakan-gerakan pundak dan perut. Mereka menari berputaran di sekeliling panggung dan Sariwuni merupakan penari yang terpandai dan yang paling indah gerakannya. Makin lama bunyi tepuk tangan dan berkerincinya gelang-gelang kaki makin cepat pula dan makin liar. Sariwuni sendiri menari mendekati tubuh Tejolaksono yang masih menggeletak terlentang dalam keadaan pingsan atau mungkin juga tertidur nyenyak. Sariwuni mengitari tubuh Tejolaksono itu, menari-nari dan makin lama makin merendah tubuhnya sampai akhirnya ia menari sambil berjongkok mengelilingi Tejolaksono, jari-jari tangannya yang bergerak-gerak seperti ular-ular kecil itu merayap-rayap dan menyentuh-nyentuh tubuh Tejolaksono, sepasang matanya makin lama makin bersinar penuh geirah. Sementara itu, tujuh orang wanita masih bertepuk-tepuk tangan dan menghentak-hentakan kakinya untuk mencipta bunyi yang berirama untuk mengiringi tari-tarian Sariwuni. Mereka bertujuh hanya berdiri dan melenggang lengkuk tidak pindah dari tempatnya, berjajar menghadapi Wasibagaspati. Wasibagaspati tersenyum-senyum, menggerak-gerakan kepalanya menurutkan irama tepukan tangan, sambil makan dan minum sajian yang dihidangkan di dekatnya. Kemudian ia memandang ke arah Sariwuni yang menyentuh-nyentuh dada dan leher Tejolaksono, kadang-kadang menundukkan muka didekatkan dengan muka Tejolaksono seperti orang menimang-nimang. Perlahan-lahan Tejolaksono menggerakkan bulu mata, lalu membuka matanya seperti orang dalam mimpi. Ia bangkit perlahan, diikuti Sariwuni yang masih menari, dan ketika wanita itu menarik tangannya, Tejolaksono bangkit berdiri dan mulai menari. Wasibagaspati tertawa dan bangkit lalu menghampiri tubuh hendang pati broto dan Ayu Chandra. Beberapa kali ia merabah dan memijit tengkuk dua orang wanita itu yang kemudian siuman dari pingsannya, bangkit berdiri dan perlahan-lahan mereka berdua ini pun mulai menari-nari menurutkan irama tepukan tangan dan berdencingnya gelang-gelang kaki. Sambil tertawa gembira Wasibagaspati ikut pula bertepuk tangan dan kembali duduk di atas kursinya. Aduh, untuk kedua kalinya puspor ini menyaksikan hal yang mengerikan ini, bisik Joko Pramono. Mereka berlima bersembunyi di tempat gelap dan hanya oleh cegahan bagus setah saja empat orang itu tidak melomcat naik dan mengamuk di tempat itu. Joko Pramono yang pernah diceritakan oleh puspor ini tentang pengalamannya ketika ia ditawan oleh Nidewi Nilamanik, kini menyaksikan dengan mati sendiri keadaan yang amat aneh dan yang pernah dialami oleh puspor ini. Dia merasa amat heran, demikian pula puspor ini, pangeran Panji Sigit dan Setia Ningsih melihat betapa orang-orang sakti seperti Tejolaksono, Endang Pati Broto dan Ayu Chandra dapat terpengaruh seperti itu, seperti manusia-manusia yang kehilangan pikiran. Puspor ini memandang dengan air matu bercucuran. Melihat rakandanya dan kedua ayundanya berhal seperti itu, melihat mereka yang telah bertahun-tahun tak dijumpainya, hatinya terharu bukan main. Kalau menurutkan hatinya, ingin ia meloncat dan menyerbu, membebaskan tiga orang yang dihormati itu dari keadaan mereka yang menyedihkan. Akan tetapi bagus setah tadi memberi isyarat agar mereka jangan bergerak dan ketika ia melihat wasi bagas pati, mau tidak mau tengkuknya meremang ia melihat jelas pengaruh yang hebat keluar dari sinar matu kakek itu, dari gerak-geriknya. Dengan bukti tertawanya orang-orang sakti seperti ayundanya Endang Pati Broto dan rakandanya Tejolaksono, dapat dibayangkan betapa saktinya kakek itu yang dapat ia duga tentulah seng wasi bagas pati. Maka ia menahan sabar dan menyerahkan keputusan dan pimpinan dalam tangan bagus setah yang ia percaya akan dapat menanggulangi wasi bagas pati yang mengerikan itu. Tanggalkan pakaian mereka tiba-tiba terdengar perintah keluar dari mulut wasi bagas pati. Sariwuni sudah sibuk hendak membuka pakaian Tejolaksono yang masih menari-nari seperti boneka hidup, sedangkan tujuh orang wanita lainnya telah menyerbu Endang Pati Broto dan Ayu Chandra untuk menanggalkan pakaian mereka. Pekerjaan ini mereka lakukan sambil tertawa terkekeh-kekeh dengan genit. Tiba-tiba terdengar bentakan halus, wanita-wanita sesat, mundur kalian dan bagus setah sudah meloncat ke atas panggung diikuti oleh empat orang pengikutnya. Dengan tenang bagus setah mendorongkan tangannya dan Sariwuni berikut tujuh orang itu terhuyung ke belakang dan akhirnya roboh ke bawah panggung. Terdengar teriak-teriak panik dari anak buah Sariwuni yang menonton, dan keadaan seketika menjadi geger. Bagus setah mendekati Tejolaksono, Ayu Chandra dan Endang Pati Broto. Ia menyembah lebih dulu sebelum mengusap wajah mereka bertiga itu satu kali dengan telapak tangan kanannya dan seketika tiga orang itu menjadi sadar, memandang terbelalak kepada Bagus setah, Pangeran Panji Sigit, Joko Pramono, Setia Ningsih, dan Pusporini. Bagus setah. Engkau, engkau Bagus setah. Tanda seru tiba-tiba Ayu Chandra menjerit dan wanita itu roboh pingsan dalam pelukan Pusporini yang cepat menerima tubuh Ayundanya yang pingsan saking kaget dan girang itu. Tejolaksono merangkul putranya yang berlutut dan menyembahnya, akan tetapi karena maklum akan keadaan yang gawat itu, Tejolaksono mengeraskan hatinya dan berbisik, Hati-hatilah, nak. Dia sakti sekali tanda seru. Bagus setah mengangguk tenang. Kita gempur dia. Bagus setah, aku ibumu endang pati beroto, mariku bantu engkau membasmi dukun lepus ini bentak endang pati beroto. Harap ibunda serahkan saja kepada hamba, kata Bagus setah sambil tersenyum, Kemudian ia bangkit berdiri dan membalikan tubuh melangkah maju menghadapi wasi bagas pati yang memandang semua kejadian itu dengan meti merah saking marahnya, juga saking herannya menyaksikan betapa seorang pemuda remaja dapat menyadarkan tiga orang itu dari pengaruh racun perampas pikiran dan perangsang. Padahal kepandayan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh berang orang yang telah memiliki tenaga batin yang amat kuat, seperti dia sendiri misalnya. Dan care pemuda itu mendorong para wanita turun dari panggung tanpa melukai mereka, benar-benar mengagumkan, menyatakan bahwa pemuda itu memiliki tenaga sakti yang amat kuat pula. Heh, bocah yang berani mati. Siapakah handika seng wasi bagas pati, namaku adalah Bagus setah. Seng patih muda Panjalu Tejolaksono adalah Ramandaku, hem, kulihat engkau seorang muda yang telah memiliki sedikit kesaktian, agaknya engkau murid seorang yang sakti. Eh, sekarang aku ingat. Bukankah engkau bocah yang dahulu bersama bagawan eka dentatandatanya Bapak Guru, dia telah melarikan empat orang tawanan jenggala. Itu mereka, mohon Bapak Guru menangkap mereka kembali tiba-tiba terdengar suara lanteng dan muncullah cekel wisang koro yang langsung melompat ke atas panggung. Kembali wasi bagas pati tertegunia sudah mendengar kemajuan-kemajuan yang dicapai para murid dan anak buahnya dalam penyelundupan ke jenggala dan penanaman pengaruh ke istana. Kini boleh dikata bahwa jenggala telah berada di dalam telapak tangannya, tinggal menggenggam saja. Jenggala kini telah menjadi sekutu yang sewaktu-waktu dapat dipergurtakan oleh negaranya untuk diajak menyerang kerajaan-kerajaan lain seperti Panjalu dan lain-lain. Kalau usaha itu berhasil dan kelak seluruh Jawa Dwi Pa telah dapat ditundukan, tidak akan sukarlah untuk menentang raja yang duduk di singgah sana jenggala dan Jawa Dwi Pa yang loh jinawi itu akan menjadi milik kerajaan cola. Sering kali ia diam-diam menertawakan rekannya dari Sriwijaya, Biku Janapati yang tidak tampak mendapatkan kemajuan apa-apa. Akhir-akhir ini dengan girang ia mendengar akan ditawankan pangeran Panji Sigit dan tiga orang muda yang termasuk orang-orang bahaya bagi jenggala. Maka kini mendengar ucapan muridnya bahwa pemuda remaja yang luar biasa ini pun sudah membebaskan tawanan yang kini hadir pula di atas panggung, ia menjadi marah bukan main. Melihat munculnya Cikelwi Sangkoro, Tejolak Sono yang maklum bahwa keadaan makin gawat, segera berkata kepada Setia Ningsih, Pusporini, pangeran Panji Sigit, dan Joko Pramono, kalian berempat lakukanlah tugasmu, hadapi Cikelwi Sangkoro, Sariwuni dan kaki tangannya. Aku dan kedua Ayundamu akan membantu bagus seta biarpun keadaan gawat dan menegangkan, akan tetapi jiwa kepemimpinan Tejolak Sono tidak pernah tenggelam dan dalam keadaan seperti itu ia dapat mengatur tugas dan membagi-baginya dengan perhitungan masak. Ayu Chandra yang sudah siuman kini pun sudah selap sedia membantu putranya, dan keharuan serta kebahagiaan yang datangnya demikian tiba-tiba kini tak dapat ditumpahkan, hanya ditelan dan disimpan dalam rongga dada, kini berdiri di dekat suaminya dan endang pati beroto. Hahaha! Tejolak Sono, jangan kau bergirang lebih dulu dengan adanya bantuan-bantuan yang tiba. Makin banyak keluarga dan sekut umu berkumpul makin baiklah bagiku agar sekaligus aku dapat membasmi penghalang-penghalang bagi tugasku setelah berkata demikian, wasibagaspati lalu mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau kelaparan dan ia menggerakkan kedua lengannya mendorong ke depan. Serangkum tenaga dasyat menyambar ke depan. Pada saat itu juga, Pusporini yang mendahului yang lain-lain setelah menerima perintah Tejolak Sono, sudah menerjang Cekelwi Sangkoro dengan pukulan Petit Nogo yang ampuh. Demikian hebat terjangan darah perkasa ini sehingga tidak ada lain jalan bagi Cekelwi Sangkoro untuk menyelamatkan diri kecuali melompat turun dari atas panggung. Pusporini mengejar dan melompat turun pula, diikuti oleh Joko Pramono, Pangeran Panji Sigit, dan Setia Ningsih. Mereka ini disambut oleh Cekelwi Sangkoro, Sariwuni dan tujuh orang murid-murid Nidewi Nilamanik, dibantu pula oleh anak buah yang datang menyerbu dengan senjata tombak dan golok. Terjadilah pertandingan campuh yang hebat di bawah panggung, di mana Pangeran Panji Sigit dan tiga orang muda yang lain mengamuk. Pukulan jarak jauh yang dilakukan Wasi Bagaspati dengan jalan mendorongkan kedua lengannya amatlah hebatnya. Berbeda ketika kakek ini menghadapi Tejolaksono bertiga istri-istrinya, sekali ini Wasi Bagaspati mengerahkan seluruh kekuatannya dan tenaga sakti yang terkandung dalam pukulan mendorong ini diperkuat oleh tenaga batinnya sehingga pukulan itu luar biasa dasyatnya. Seketika Tejolaksono dan kedua orang istrinya, terutama sekali Ayu Chandra, terhuyung ke belakang, merasa seolah-olah ada gunung api menyerang mereka. Bagus seta melompat ke depan ayah dan kedua orang ibondanya, melindungi mereka dengan tubuhnya dan mendorongkan pula lengannya ke depan sambil berkata dengan suara halus, yang menggunakan kekerasan akan menerima kekerasan pula. Seng Wasi Des terasa sekali oleh Tejolaksono dan dua orang istrinya akan pertemuan dua tenaga raksasa yang ampuh dan mujijat di tengah udara, di antara Wasi Bagaspati dan Bagus Seta, seolah-olah dua gunung api bertemu dan saling membakar, saling menindih Bagus Seta masih berdiri tegak dan tenang, dan Wasi Bagaspati memandang terbelalak, agak menggigil seperti orang kedinginan, atau seperti orang yang merasa gentar akan sesuatu sehingga meremang bulu tengkuknya. Tentu saja Wasi Bagaspati sama sekali tidak pernah merasa gentar, karena perasaan ini sudah lama terhapus dari hatinya bersamaan dengan timbulannya perasaan percaya kepada diri sendiri bahwa kesaktiannya sudah terlalu tinggi untuk dapat dikalahkan lawan yang manapun juga. Kalau ia kelihatan seperti menggigil adalah karena ia merasa terlalu heran dan terlalu penasaran dan melihat kenyataan betapa pukulannya yang ampuh dan mujijat tadi dapat ditahan dan didorong kembali oleh seorang yang masih begini muda. Kemarahannya memuncak karena dorongan rasa penasaran ini dan sambil memekik dasyat tubuhnya yang tinggi itu kini menerjang maju dan kedua lengannya yang panjang itu bergerak menyambar dari kanan kiri dengan jari-jari tangan terbuka, berusaha menangkap dan mencengkeram hancur tubuh Bagus Seta dengan tangannya yang kuat melebih cengkeraman baja. Bagus Seta tetap bersikap tenang menghadapi terkaman kedua lengan yang mengamuk seperti badai ini. Kelihatannya pemuda itu hanya menggerakkan tubuhnya lambat-lambat saja akan tetapi aneh sekal, kedua tangan yang menyambar-nyambar itu selalu menangkap pangin, tak pernah dapat menyentuh tubuhnya OO0DW0O. selamat menikmati.